hai 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 sama makan-makan nasi bersama Ruko Reno ini lah malamnya kita mengenalin ke kalian jadi ada pizza enak tapi murah jadi namanya tuh di Milti Pizza Milti jadi lokasinya itu di Jalan Sultan Agung masih masuk Sultan Agung lah terus di depan sekolah Don Bosco jadi sebelumnya stopan itu ya Kiroko Ruko 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 kiri jalan dekat setopan yaitu nanti kalian bisa lihat pelangnya itu di Milti Pizza namanya itu enak sih menurut kita sih enak ya maksudnya dengan harga murah tapi rasanya tetap enak ya enggak kalau sama pizza yang lainnya enggak iya sama bisa yang terkenal itu juga enggak kalah menurut kita lu ya enak juga sih lumayan enak nah tak tujuh ya langsung turun ya kayak apa picanya yuk kayak apa tempatnya ya yuk langsung turun ya ya ini dia ya di Milti Pizza tuh kayak gitu pelangnya serikam bisa perhatiin pelang ini di kiri jalan kalau kita mau menuju ke atas jadi kayak cabangnya Jakarta ya Hai nah ini di dalamnya tempatnya emang enggak begitu gede sih tapi cukup bersih nyaman juga Hai dan ini menunya jadi disini memang khusus menjual pizza ya ada sedikit makanan pendamping itu ada eh apa baik rice dan spaghetti pasta pasta ya nah ini pastanya ada karbonara aglio glio dan bolonais nah ini yang kita pesen kita pesen lima macam dua pizza asin ini kita pesen super bis pizza yang large kemudian ini kita pesen heavy breathing pizza itu ini cuma ada satu size ya jadi ini kayak menu spesialnya mereka heavy breathing pizza ini size medium saja medium cuma ada satu size itu Terus ini spaghetti bolognais Hai dan ini menu baru pizzanya mereka ya ada menu baru itu pizza manis Hai coko banana Oreo pizza size medium kita pesennya Hai dan ini kita pesen spaghetti carbonara porsinya lumayan gede ya pastanya ya ya pastanya lumayan Hai lainnya aku nyoba yang heavy breathing pizza ya jadi ini menu spesialnya mereka itu kejunya tuh berlapis-lapis kejunya banyak sih isinya keju-keju tok mantep sih ada dagingnya juga nih kalian bisa lihat tuh ya mola rumah iya mozzarela nya tuh banyak banget emang mantep banget sini sih tuh banyak banget mozzarela ya terus abis sampe mulut ternyata enak bener iya betul itu bagi pecinta keju ini recommended banget nih heavy breathing pizza kalian bisa pesen ya enak banget sih menurutku bisa sampe pizahnya tuh rasanya sampe kenyal-kenyal gitu ya ya pisahnya tuh empuk kenyal-kenyal gitu dulu enak banget kejunya juga ya enak banget koknya ini best of the best ya rasanya tuh mantep sih kejunya tuh mantep banget terus ini aku nyobain rotinya pinggirannya pinggirannya segala tuh empuk sih rotinya empuk sih jadi ada ya pisah yang rotinya agak keras gitu pinggirannya kering gitu ya ini pinggirannya pun juga empuk bagian belakangnya yang gitu juga empuk enggak sekeras banget ya sini pinggirannya juga enggak yang terlalu lebar ya ya betul jagingnya tuh hampir full full apa tuh sampai pinggir-pinggir gitu ya dan ini yang super bis itu isinya ada sosis sosis sapi sosis ayam sosis sapinya tuh model panjang-panjang sama sosial potongannya deh potongan ini juga enak menurutku enggak kalah enak juga rasanya juga berasa banget cuma emang kejunya kalau dibandingkan yang sebelumnya emang lebih banyak yang heavy breathing ya karena emang itu khusus keju sih tapi enak juga ini aku suka sih enak masih punya main spaghetti carbonara ini dia spagetinya itu kantel dah kantel tuh sama mulut mulut ya biasa lah enak creamy 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 terus itu ada itu dulu smoke beef smoke beef lumayan banyak juga ya semuanya banyak terus ini ya tadi porsinya tuh lumayan gede sepiring penuh ya betul porsinya tuh gede juga Tuhan ya 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 karena memang carbonara gede juga keringnya kerasa banget sih menurutku enak sih enak sih tapi disini bolognaisnya tuh warnanya enggak yang terlalu merah ya ya kalau disini paketnya bolognaisnya pakai daging cacah ya ya ini bolognaisnya juga enak juga rasanya tuh saus tomat ya ya pasti diku itu dagingnya tuh ya dagingnya ini juga lumayan banyak ini ya diku ya ya enak deh nggak keras sama spageti yang terkenal nah ini aku nyoba spageti yang manis pizza buka spageti oh iya pizza yang manis isianya tuh ini agak unik ya biasanya ini tuh ada coklatnya ada kejunya pakai pisang juga terus itu tadi udah kayak apa ya permahan oreo ya aku kis yang itu oleh apa bukan ya kayak oreo lah ya mungkin itu jenis oreo gitu lah jadi itu ada rasa kerenis-kerenisnya juga sih jadi agak beda sensasi kita harus saya makan gimana enak enak banget aku sih puas banget ya pizza tuh soalnya aku pecinta keju sih ya enak tuh aduh kejunya tuh bisa kenyal-kenyal gitu ya biasanya ya jadi beneran deh enak menurut kita sih enak kalian harus coba ini kalau ada pecah manis juga ya itu inovasi baru ada pecah manis jadi kalau menurut kita itu rekomen banget kalian harus cobain enak ini enak sih menurutku enak banget ini aja sampai kekenangan beneran banget ya makannya ya Aduh sedang kenyang tapi sampai bu apa mau dibungkus sayang mending sampai istilahnya kayak teteh terakhir tuh masih dinikmati ya bener-bener Oh ya ya coba in nren kalian cobain recommended banget enak nanti seperti biasa semuanya tak taruh di deskripsi box kalau langsung cek aja ya udah deh segitu dulu video kali ini jangan lupa untuk subscribe like comment dibawah langsung kalau mengembangkan thank you for watching and see you in the next video bye bye